Oke, kali ini kita kedatangan mobil yang gue pengen kasih julukan The Ultimate Sleeper Karena, selain mobil BMW emang terkenal dengan slogan The Ultimate Driving Machine-nya Mobil ini punya penampilan yang menipu Terlepas dari warna yang biasa aja Dan penampilannya yang kurang agresif Logo ini yang bikin mobilnya stand out The M3 And yes, ini bukan E36 Coop biasa Ini adalah E36 M3 Kita mulai bahas dari bagian exterior-nya dulu deh Dimana M3 ini udah pake body kit M-TEC dari sananya Bumper depannya udah dilengkapin sama fog lamp Dan war lampu belakangnya itu lebih pipih Kalau dibandingin sama E36 sedan Buat yang M3, spionnya juga beda dari E36 biasa Dimana dia keliatan lebih bulat Sama ada kisi buat angin lewatnya disini Buat kaca samping belakangnya Dia bisa dibuka juga buat sirkulasi udara Sama, M3 ini juga udah ada sunroofnya Tapi dia ya pake yang plat, bukan yang kaca Karena emang di era itu Kebanyakan sunroof tuh pakenya plat Dan gak lupa, mobil ini juga udah dilengkapin sama spoiler Buat salaknya, dia pake vlog BMW tipe 24 Forged dengan size ring 17 Dan dia udah dipasangin coilover juga Jadinya dia bisa di-set kecingannya sama fitmennya yang pas Di bagian interiornya, mobil ini pake motif M-Hurricane Joknya yang bagian pinggir pake bahan dari Alcandara Dan bagian yang tengah pake kain M-Hurricane Emang ya motif kain ini ngegambar kesan M dari mobilnya? Nah, yang menarik Jok ini ada dua fitur yang jarang banget ada di mobil lain Satu, headrestnya tuh nyatu sama bagian shouldernya Jadi, kalau headrestnya dinaikin Maka shouldernya juga ikutan naik Dan kedua, support yang di bawah paha Bisa di-adjust biar posisinya tiernya lebih nyaman Buat tiernya, dia udah di-upgrade Jadi yang punya M5 Jadi, sebenernya bentuknya sama Cuma, yang ngebedain tuh ada tambahan tombol-tombol Buat volume radio, dan lain-lain Terus, buat shifternya, dia ini udah yang M Bawaan orinya Dan ini, yang 6-speed Jadi, kalau ini kan M3 ini ada yang 5-speed sama 6-speed Dan kalau yang ini 6-speed Nah, by the way, sekarang yuk kita langsung cek mesinnya Buat mesinnya, dia pake mesin jenis S50B32 Mesin yang paling powerful di serinya Yakni S50 Mesin dengan kapasitas 3,2 liter ini Udah banyak di-improve dari seri-seri yang sebelumnya Mulai dari kompresi yang udah dinaikin Lightweight piston Cam yang lebih besar Dan dia juga salah satu mesin awal yang pake double fanless Teknologi yang bisa nantuin waktu Buat ngebuka intake atau hex house Vanos tuh ibarat V-Tech kalo di Honda Dan VVTi kalo di Toyota Nah, mesin ini mampu menghasilkan power sebesar 321 horsepower Juga bisa dianggap per serpuluh cc 1 horsepower Gila, menggoda banget kan? Kalo naksir sama mobilnya, langsung ngomong sama kita ya Dan sekarang, waktunya cek sound Juga bisa dianggap per serpuluhnya Juga bisa dianggap per serpuluhnya Juga bisa dianggap per serpuluhnya Terima kasih telah menonton!